Kita awalis putar Bandung Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Asep Yahya Bocah asal Saguling, Kebupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang bernafas terdengar suara peluit dirawat secara intensif di rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Peluit yang bersarang di paru-paru berhasil dikeluarkan oleh tim medis dengan waktu setengah jam. Setelah dua bulan merasakan sesak nafas akibat adanya peluit yang bersarang di alat pernafasan, kini Asep Yahya warga asal Saguling dirawat secara intensif di rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Bunyi peluit yang kerap kali terdengar saat bernafas kini hilang dan kembali normal pasca berhasil dikeluarkan. Peluit yang bersarang di paru-paru Asep Yahya memiliki ukuran 2 cm. Peluit bersarang di cabang utama saluran pernafasan. Kepala KSM Ilmu Kesehatan THTKL Lina Lasminingrum mengatakan pengambilan peluit dilakukan dengan metode endoskopi dengan dimasukkan alat khusus ke saluran pernafasan, proses pengambilan berlangsung setengah jam. Kemarin siangnya kedatangan pasien 9 tahun dengan menelan peluit, ya dia menelan peluit gitu, jadi kalau nafas dia terdengar bunyi peluitnya, menelan peluit inspirasi atau ekspirasi. Jadi pasien ini sudah dilakukan tindakan hari ini dan peluitnya sudah berhasil keluar. Itu membutuhkan berapa lama untuk pengambilan? Kelihatannya mungkin setengah jam kurang kelihatannya, soalnya tadi jam 8 sudah siap naik di atas, jam 9 lebih ini kita sudah terima laporan dari atas bahwa peluit sudah. Itu metodanya gimana sih dok? Per endoskopi, jadi tidak ada sayatan tapi peluit diambil melalui endoskopi. Ayah Asep Yahya Subandi mengaku bersyukur anaknya sudah ditangani tim medis RSHS. Biaya selama menjalani perawatan di RSHS menggunakan BPJS. Saat ini Asep Yahya masih menjalani pemulihan di ruang instalasi bedah sentra. Jika kondisi stabil, tim medis membutuhkan waktu satu hari untuk observasi, kemudian diperbolehkan pulang pihak keluarga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV